Kita informasi lain, sodara ratusan siswa SD Negeri 006 Kecamatan Bengkong mendapatkan imunisasi lanjutan berupa vaksin dipteri dan tetanus dari Puskesmas Tanjung Puntung. Pemberian imunisasi ini sejalan dengan program nasional yakni Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Dinas Kesehatan Kota Batam melalui unit pelaksana teknis Puskesmas Tanjung Puntung bersama Dinas Pendidikan menggelar kegiatan bias atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah pada Sabtu 9 November, tepatnya di SD Negeri 006 Keluran Bengkong, Laut Kecamatan Bengkong. Bias dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia termasuk di SD, MI, dan SLB. Imunisasi yang diberikan pada bulan November adalah DT dan TD untuk melindungi anak-anak dari penyakit seperti dipteri, tetanus, dan vaksin kanker cervix. Dinkes menyebut bias sangat penting dilakukan karena pada anak yang mulai memasuki usia sekolah dasar rentan terjadi penurunan kekebalan. Yang diperoleh saat imunisasi ketika bayi, sehingga mereka perlu imunisasi lanjutan. Ada pun sasaran pelaksanaan program bias adalah anak sekolah dasar dari kelas 1 atau 2 dan 5. Itu pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau kelas sebutungan bias, yaitu di SD 006. Pelaksanaan itu hari ini di kelas 1 dan kelas 2. Di pelaksanaan itu jumlahnya lebih kurang 329 anak. Dan hari ini di kelas 1 dan kelas 1 itu pelaksanaan ada di 2 sekolah, yaitu SD 006 dan SD 009. Dari hasil imunisasi apakah ada keluhan dari anak-anak? Ya kalau untuk imunisasi biasanya dengan tempat imunisasi suka ada bengkara yang seperti itu. Tetapi sejauh ini tidak ada kejadian ikutan pangka imunisasi yang berbeda. Sementara itu Kepala Sekolah SD 006 Saruji Anhar menyambut baik program Puskesmas Tanjung Buntuk. Pada bias kali ini sebanyak 300 anak didiknya mendapatkan vaksin. Berapa banyak kira-kira anak-anak yang ikut bias hari ini Pak? Bagaimana ya? Hampir 90% itu ada dengan alasan. 90% itu dari kelas 1? Dari seluruhnya. 1 dan 3, 4? 1, 2, 5 program komunitas. Untuk Puskesmas Tanjung Buntuk adalah kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Oh, oke. Berapa jumlahnya Pak kira-kira? Kelas 1 dan kelas 2, kelas 5 itu sekitar 300. Saruji berharap dukungan wali murid dalam kesuksesan program Nasional Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Ferdino melaporkan dari Batam.